Di India itu ada yang sampai 75 cm Wow, benar kata orang yang bilang Jangan percaya mulut bawah Green Marulius Wow Pemilihan air Nah kalau di ikan kan biasanya kita fokusnya pasti harus fokus air Melihara air Melihara air, nah gitu teman-teman Memang kayak di cupang, orang sebelum main cupang Kamu harus, apa maksudnya kayak air sirkulasinya harus bagus Terus apa mungkin kebersihannya, pH-nya Nah ini airnya apakah dia pakai air isi ulang atau air sumur Atau air yang udah diindapkan, gimana? Jadi gini, kalau kita sendiri kita kan pakai sumur board Ya sumur board, tapi kan ada tank juga Tank penampungan Jadi sebenarnya kan orang bilang air itu perlu diindapin dulu Tapi kan kita sudah diindapin di tanknya Ibaratnya sudah ada di sini, nggak di bawah gitu loh Jadi mineralnya mungkin sudah berendap Kita terkumpai sama bakterinya itu Dan kita sediakan substrat seperti ini Untuk di rumah bakterinya itu sendiri Tapi untuk buat teman-teman sendiri Kita bisa gunain sumur, kalau kalian semuanya sumur kalian Itu kalian bisa juga pakai itu Lalu kalau memang ada PDAM Kalian perlu endapin airnya terlebih Jadi perlu di sekitar 3-5 hari Baru kasih airnya, baru kasih ikannya Ini air yang di atas ya? Apa semua air yang bawah bisa kita sero? Nggak, biarin aja, endapin Kita pakai aja, masukin ke tank Itu jangan kasih air lu, eh jangan kasih ikan 5 hari, biarin dia Lalu kalau nggak mau repot, pakai air isi ulang Air isi ulang Karena kenapa demikian? Kan air u itu kita bisa minum ibaratnya Dan mineralnya disananya itu Kayak bakteri-bakteri jahatnya itu sudah ditembak sinar Dan sebagainya Atau sudah tersaring Akhirnya bisa juga buat ikan dan itu baik gitu Jadi mineralnya disini terjadinya infeksi jika ikan itu memiliki masalah di badannya Seperti itu Biasanya itu yang berpengaruh Kalau ikan airnya sudah sehat Airnya sudah hidup Ikan yang sakit pun ditaruh di air yang sehat Jadi sehat Bukan jadi gini Rusak gitu Jadi kalau airnya salah OPH-nya masih tinggi dan sebagainya Masuk ini kan kaget Kaget, betul Asli Oke Berarti tahapannya itu Air kita siapkan dulu baru ikan masuk Benar banget Nah itu salah satu Jadi kita kalau punya hewan apapun itu Kita harus ya Minimal itu Kita sanggup dan yakin Untuk pelihara Dan juga kita punya tempatnya untuk melihara yang layak Seperti itu Betul Jangan keinginannya kita besar Beli ikan bisa tapi Baru Belum beli akwarium Nah iya Jangan benar Kebanyakan sih Kebanyakan yang kejadian dari dulu-dulu itu Hewannya ada Kesiapannya nggak ada Nggak ada Benar Itu Mending Mampu belinya Mending siapin dulu semuanya Mata-mata Mata-mata Mental kalian Komitmen Semua kebutuhannya Untuk kesejahteraan si hewan Baru kalian datangkan kewannya Benar-benar Benar kan? Jadi kayak gitu teman-teman Jadi Apa ya Pokoknya intinya Poinnya Kayak tadi Ketika kita sambung Sebelum beli apapun itu Sharing dulu Terus Cari orang yang jam terbangnya sudah jauh Jadi ketika menjelaskan Kalian tanya Mereka paham Tidak hanya asal bicara Katanya-katanya Tapi ada alasan dibalik itu Tapi ada alasan dibalik itu Setiap apa yang dipakai itu Ada fungsinya masing-masing untuk si hewan Terus ketiga Kalian harus komitmen Niat kalian semua harus dipatenin Kebutuhan harus ada Karena ketika ada kasus ikan sakit ropa itu Mungkin kita harus beli vitamin Mungkin obat ya Obat Blumetil atau apa itu kan duit Lumayan Nah itu orang-orang harus siapkan kos gitu Nah Kalau kalian Mau ngambil Mau pelihara sesuatu Komitmen Dan juga tanggung jawab Atas nyawa Dari setiap ikan Atau hewan itu sendiri Betul Jangan sampai mati sia-sia Betul Itu lumayan Sudah belinya lumayan Sudah Kalian juga niat Siapkan Semua sia-sia Jadi itu teman-teman Seputar hewan ikan yang ada disini Kita mau satu ikan lagi Canaan Yang terakhir Bonus ini teman-teman Tapi sebelum itu Jadi beli ini juga breeding Ya Juga ngebreed Cana teman-teman Ada di bawah Teman-teman Jadi kali ini kita Mau lanjut lagi Ini Area breedingnya Blivan Wow Jadi disini ada beberapa Cana yang di breeding Ada sepasang sih Blivan ya Ada sepasang Ini jenisnya apa Blivan? Sebenarnya sih kita ada dua pasang Bisa jika Tapi yang jadi sih Balik ini Dan ini sih tempat sementara Yang tempat aslinya tuh Yang nge-breeding Itu disana Tadi itu Di tanknya gak besar Karena minimal untuk nge-breeding Ukuran udah 30 cm Ini Satu meter lebih Satu meter lebih Satu meter lebih Aturannya lah ya Ya karena Kan semakin besar Dia semakin luasa Nyaman Nyaman Biar dada kecil Tempatnya Ini Segini gak bisa Dia pasti gak mau lor Oke Arus lebih besar lagi Jadi Arus ada setting Seperti di alamnya Ada batu Ada kayu Ada pohon Kebetulan Kita pakai Ravia ini Untuk Menyerupai Ganggang Atau rumputnya Itu Biar dia nyaman aja sih guys Jadi Biar dia tetep Tenang Dan nyaman Karena Kalo yang peer Yang sepasang Itu Butuh ketenangan Gak boleh diganggu-ganggu Lalu Kalo dia terganggu Dia bisa pecah peer Dia bisa berantem Satu sama lain Bisa ada yang mati Berantem ya Pecah peer itu Jadi kayak Cerai dia Udah berantem Berantem sampai mati Satu ya Jadi kayak Satu sama yang lain Yang udah single tank Kita masukin jadi satu ya Berantem kayak Cukang Kelor Oke Segala itu Iya Segala itu Kita udah Nelor udah Keempat kalinya Yang pertama Gagal total Karena badai Kemarin Yang kedua Itu jadi Cuma tiga Tiga ekor Tiga ekor Yang mati semua Yang keempat ini Eh Yang ketiga Yang ketiga Yang kedua Jadi tiga Tiga Yang ketiga Jadi tiga belas ekor Sebenarnya Bahaya banget Jadi telurnya Cuma Mungkin ada salah Apa saya Jadi yang hidup cuman dikit Iya Yang terakhir kemarin Dimakan Dimakan sama induknya Karena stress Bukan Karena saya gak angkat Gak lihat Oh Berarti harus cepat ngangkat ya Iya Karena gini Ini ya Karakter ikan Indukannya itu beda-beda Ada yang didiemin Gak termakan Jadi dia Netas Dirawat sama induknya Iya Jadi yang busuk-busuk Atau Yang gak jadi itu Dimakan sama indukannya telurnya Oke Tapi kalau kita angkat telurnya Atau kita angkat indukannya Bisa menyebar Bisa jamur Bau Bau Itu bisa mengaruhi Kalian lain Kebetulan Cara kita yang ini Kita angkat indukannya Jadi Yang hidup itu Kayak ibaratnya Gak kena jamur Gak mati Pertama Tentas banyak Tapi yang pertahanan hidup Mungkin karena bau Dan sebagainya Atau apa Dia Kita udah Terusin Mati-mati-mati Gitu Akhirnya yang pertahanan itu Seperti segini aja Nah kemarin Kita coba Kita biarin aja Telurnya Apakah bisa Dirawat semua induknya Kalau temen Yang berpengalaman Bilang Coba diperhatikan 2-3 jam Kalau tidak Dimakan Berarti dia ikannya aman 2 hari gak dimakan Besok Hilang semua Berarti Jangan percaya mulut dia Tetep jangan percaya Jangan percaya mulut Ikan predator Predator Bahaya banget temen-temen Sekarang dia udah 2 hari Dimakan Setiap hari Ternyata mungkin lapor lagi Dimakan Mau tahu gimana lagi Oke Terus Apa namanya Untuk Ini kan kita lihat ada substratnya Berarti kan Tadi dibilang akan balik Dengan Kita buat kondisinya Senyaman mungkin Sama kayak yang di alam Terus Biasanya Untuk size sendiri Sebisa mungkin Lebih besar daripada ikannya Supaya lebih aman Nah Terus untuk 2-3-4 kali lipat Dari size nya Lalu untuk Usia-sia breeding Untuk ikan Berapa tahun Setahu saya Minimal 1 tahun Panjang 18 cm Itu tetap nge-jersize ya Oke Itu untuk apa Jantan betina Jantan harus lebih besar Daripada betina Harus lebih besar Daripada betina Ya 1 cm 1-2 cm Lebih besar Lebih besar 1-2 cm Oke Benar saya Seperti itu sih Biar aman dia Oke Soalnya yang Lebih ganas itu Yang saya Ya Sebenernya Di kehidupan kita juga Mutina memang lebih galak Teman-teman Kalau Mutina sudah Haa Ya kita sebagai pejantan Hanya menunduk saja Teman-teman Oke Terus kalau Chana ini Apa namanya Dia Nyimpen telur dalam mulut Terus ngeluarin menjadi anak Atau gimana Itu beda-beda Oh beda-beda Setiap ini Ada mood leader Juga Jadi dia di mulut Misalkan Seperti Chana Dwarf yang Unrolled Limbata Untuk Saya Jadi dia masukkan Mulutnya Jantan Dilepas Jadi Kalau yang Untuk Ini Dia Apa Di atas Gitu loh Jadi telurnya lepas Oh sama kayak cupang Udah lah ya Ditaruh di atas gitu ya Oh Terus apa namanya Nanti penetasannya gimana Apakah dibiarkan letas sendiri Nah itu dah Setelah 2-3 hari Dia bakal letas sendiri Nah sebelum letas itu ada pilihan Kalian mau ambil pelotnya Menggulainin pelotnya Atau dipiliarin Seperti yang tadi saya ceritakan Ya gitu Setelah dia Netas Jadi buriaknya itu kecil-kecil Dia masih punya Gantungan makanan Bawa makanan Di perutnya Kalau bisa Ek-yok ya Itu Bakal Bertahan Sekitar 5-7 hari Oke Tanpa makan Tanpa makan Setelah itu Kita pasti bisa artemia Tetap artemia Tetap artemia Ya Itu sebenarnya waktu ini Ya saya pun juga pengen Waktu ini pengen coba Breeding cupang Ya Cuman setelah Tau Pakannya artemia 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 Katanya harus diproses seperti ini Ini itu Waduh Tak kira udah langsung bisa makan Emang yang hidup Artemia Artemia Lebih kecil-kecil Ya itu dia Makannya Ya gitu ya Emang nggak susah sih Karena Saya beli itu di tempat Teman saya yang jual cupang Ready nya itu susah banget Karena mereka Banyak yang Konsumer Yang Untuk buat Cupang nya Jadi abis-abis terus Boking dulu Tolong dong Ini siapin Jadi ya Ini makan 2 hari sekali Kita kasihin artinya Itu sekitar 4 sampai 5 hari Udah kelihatan Nggak besar Menurut saya Menurut kita udah bisa kasihin Cacing sutra Cacing sutra Kalau udah cacing sutra Cacing sutra Banyak yang jual Artemia ini Artemia agak susah Artemia agak susah Untuk di Bali Betul Karena Kita lihat kondisi sekarang ini Pecinta Pecinta untuk ikan cupang Pada brindul itu Pada banyak banget Pada euforia Pada banyak banget Jadi Kalau kita nyari Pakannya Harus Boking Udah kayak rewrite them aja Biasanya melimpah Keren Nah terus Kalau misalkan Ikan ini Ini berarti Udah siap untuk diadopsi Ya Untuk size Yang ini Oke Minimal size berapa sih Bli? Lebih kecil Pada ini masih bisa? Kadang Kalau orang Yang seller Belum Metas Sudah dibeli Satu aquarium Satu aquarium Satu gini Berapa nih Sudah langsung Ambil semua Kuriatnya semua Tinggal nanti Sudah dikasih makan Sudah satu centian dikit Sudah diambil Sudah tinggal ambil Sudah bisa dibawa Oke Jadi ya Relatif sih Relatif Berarti ikan Belifannya sudah Melalang gue anak Wana-wana Sombong amat Wah siapa tau Ikan kalian adalah Ikan dari sini Teman-teman Wah keren Keren Ini udah main gini Berapa lama sih Beli? Kita sih baru Kalau fokusnya Baru ya 2018 Kalau udah mainnya Sebelumnya Udah lama banget Udah lumayan lah Jadi dari Bapak Murun dari Jadi Jadi Bapaknya Beliau ini Usang Oh ewan-ewan Keren-keren Dan salah satu Penua komunitas besar Musang yang ada Regional Bali Sombong amat Jadi Nurun ke Lipan Jadi lanjut Gitu Karena sih Candanya udah lama Tapi Untuk Fokus misalkan Ngedatang ikannya Terus-terusan Konsisten Ngeseriusin Mencari tahu Dan sebagainya Itu mulai 2018an Oh bener banget Kipnya sudah lama Tapi fokus Bener-benernya Fokusnya Seperti itunya Iya Kita sih Berdoa supaya Beli Ivan bisa Breeding semua jenis cana Di Bali Yang sampai cana Yang mau kita bahas Nanti paling terakhir Nah ini yang cana paling keren Itu nanti Semoga bisa terrealisasi Lebih ya semua Jual ginjal Ini sebetulnya cua Ini lumayan Udah corona-corona gini Ini lumayan Nambah-nambah Percuanan Nah terus Apa namanya Berarti ini nanti Akan dipindah ya Akan dipindah ke tempat yang Lebih sesuai untuk Debreeding Ya betul Itu sih Nah terus Hal apa nih Bi Yang tidak boleh terjadi Untuk ikan yang Apa Untuk ikan yang Debreeding Misalkan Kesalahan apa Human error apa yang Harus kita hati-hati Gini Pengalaman Saya berpikir bahwa Cana yang lagi Pir Itu tidak Tidak boleh diganggu Tidak boleh diganggu Tidak boleh diganggu Tapi pada saat Dia bertelur Air itu Harus tetap terjaga Kebersihannya Oke Dalam Bukan berarti Dia tuh bersih Dari kotoran Namun Bersih dari Parasit Bersih dari parasit Saya berpikir Ikan ini harus didiamin Karena ini udah 8 bulan Pir Baru jadi 8 bulannya Kemarin Bertelur Dan saya berpikir Wah ini gak apa-apa Ternyata telurnya Dimakan 50 air Anak-anaknya tuh dimakan 50 air Jadi Kalian kalau mau Pir Itu selama Dia sampai ngebola Dia kan kawin ngebola Nah ngebola ngebola Masih hidupin filter Harus hidupin filter Jaga kebersihan air Nah itu Jangan sampai Air itu kan saya benar-benar buat Kayak Nah gini lah Yang itu Yang benar-benar Biar dah dia senyaman Di alamnya Seperti itu Bahwa busuk Hidup Yang penting airnya Sehat Air hidup Air hidup Bukan air peruh Yang ikannya Pemangkap-mangkap di atas Bukan kayak gitu Tentang air oksigennya Tapi kan Di sana juga ada hidup Bakteri-bakteri lain Yang bisa mengganggu Anaknya nanti Nah itu yang saya tidak berpikirkan Saya perhatikan pakai senter Ini apa yang makan Oh ternyata ada kucu air Yang bikin Jadi Kalian harus Kalau bisa sih hidupin filternya Kalau kalian pakai filter Kalau kalian pakai filter Kalang atau Semuanya under gravel gitu Kita pakaiin tetap Namun pada saat sudah Punya telur Lepas telur Atau sudah pada saat Ngebola-ngebola Kita mulai Bisa hidup 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 Makan Bisa hidup Bisa hidup Ternyata kayak gitu teman-teman Jadi air itu juga harus kita perhatikan Ketika Bukan cuma kita Pikir untuk Si ikannya aja Tapi kita harus pikir untuk Si telurnya Oke Ternyata Berifan Waktu ini pengalamannya Karena tidak memperhatikan Hanya memperhatikan si indukan Kan Untuk telurnya tidak diperhatikan Akhirnya ada kutu air Memakan si telur itu Ternyata Terpengaruh Ternyata faktor untuk Menggagalkan Anak Ini juga banyak Selain dimakan induknya sendiri Karena telat nyangkat Ya beli ya Itu sih teman-teman Jadi Teman-teman nanti Kalau misalkan Mau cari cana Bisa cari di Fins Predator Peace Bali Instagramnya juga Fins Predator Peace Pasti Saya recommended Saya langsung Yang merekomendasikan Sombong amat Teman-teman Jadi ini memang Kalian gak salah sih Beli disini Serius Ini edukasinya Sangat-sangat lengkap Terus Apa yang kita butuhkan Semua terjawab Jadi teman-teman Ketika beli Gak akan kesulitan Untuk Merawatnya Lalu mungkin Meminimalisasi Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Gitu Ketimbang teman-teman Nanya yang katanya-katanya Mending nanya yang sudah pasti Oke Kalian juga bisa lihat Mau setting tank Yang ada tanamannya Mau setting tank Yang polosan Mau pakai ketapang Mau gimana Itu ada plus minusnya Dan saya bisa Memberikan Memberikan Alasannya Ada gimana Kalian mau yang seperti apa Mau makannya Terus-terusan Setiap hari kasih makan Gimana penyebabnya Kita semua Bisa sharing lah disini Jadi bukan seller Dan customer Tapi sama-sama penghobi Hobi Ya Betul jatuhnya seperti itu Menambah teman Betul Itu poinnya Ya gitu lah Jadi teman-teman disini Disini memang Dari tadi kita tank Mungkin teman-teman perhatikan juga Tanknya Ada yang ada tanaman Ada yang enggak Jadi disini teman-teman Misalnya nanya nih Mungkin banyak ya dia Eh kalau gak ada tanaman gimana Oh gini ada Oh kalau ada tanaman gimana Aku pingin ada kehidupan yang di dalam Ada Oh aku pinginnya polos Kalau pakai gini gimana Ada Jadi disini lengkap teman-teman Jadi teman-teman Saya rekomendasi Ini ini makan Ini turun lagi Saya rekomendasi Pokoknya teman-teman Untuk kalian Datang kesini Ini kita mau ke depan Terakhir ini kita mau liput satu Ikan cana Yang Luar biasa mahalnya Dan ini adalah Impian sejuta umat pemain cana Oke Kita lanjut ke depan Yuk Oke teman-teman Jadi ikan cana terakhir yang mau kita liput hari ini adalah Cana Barka Ya Cana Barka Teman-teman Jadi ini suatu kehormatan yang spesial banget teman-teman Kita bisa liput langsung Lihat langsung cana Barka Cana ini tuh yang paling sering dicari sama semua pemain cana yang berduit Impiannya 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 Karena harganya Selangit teman-teman Satu senti itu satu juta Satu senti sekitar satu juta Wow Jadi ini sekitar 33 senti ya Iya pecu ek lah Heheheheh Kurang lebih segitu harganya Bahkan lebih Kalau dia punya kualitas Bukan lagi ukuran nilainya Iya Kalau punya kualitas beda lagi Kemarin Ada teman Ukuran 40 senti Dilepas Harga 65 juta Luar Saya tidak bisa berbicara Heheheheh Jadi ini ikan Itu baratnya gabus lah ya Ikan gabus yang Teman-teman mungkin baru tahu ini Gabus seharga Bisa sampai 60-an seperti itu Selangit lah harganya Dan ini adalah ikan yang paling diimpikan Sama semua pecinta snack head Wow Dan Sebenarnya keunikan dari cana Barka ini apa sih Bli Kok bisa dia Apa namanya Jadi cana yang sangat dipavoritkan Oke Menurut Pandangan saya pribadi ya Orang yang menjatuhkan ikan cana ini Paling cana yang terbagus Dengan harga tertinggi Emang tidak salah tangkap Sombong amat Karena dengan nilainya dia Dari warna Kita lihat ya Orang pandang Mungkin orang awang pun lihat Tentu dari penampilan warnanya Dia memiliki warna yang Sangat unik Oke Warna toska Biru Ijo Kuning Merah Hutam Ada semua di dia Komplet Komplet banget Dan bukan hanya di siripnya Atau di ekornya aja Tapi di seluruh badannya dengan warna yang sama Dengan suhu yang berbeda Dia bisa berubah warna Kalau dia agak panas Mungkin siang ini Warnanya agak kuning nih Ijo Tadi kalau malam Ingin Biru semua Iya Barca kan kebet biru ya teman-teman Ternyata biru itu juga dipengalui dari suhu Ya suhu Ada pantulan juga disini kan ada hijau-hijau nih Mantul kesini Ini juga warnanya Wow Kalau malam Biru Biru semua Iya Tapi ini kelihatan ada Ada metalik birunya juga Iya Birunya juga Karena base warnanya dia emang biru Base warnanya emang biru Jadi Tosca Menurut saya ke Tosca Kadang ke Tosca biru Biru Tosca Kadang ke Tosca Iya Bisa kemana-mana sih semua Yang bisa dua itu Nah lain Untuk itu satu warna Untuk ukuran dia bisa sampai 80 cm Besar Sangat panjang Nah Ketiga Ada keunikan dari Badannya Di Siripnya itu gondrong Semakin besar semakin gondrong Oke Dia seperti butterfly dia Berenang-enangnya Jadi Elok Gak gerasa gerusuk Gak gerasa gerusuk Cantik dia pada badan Oke Dan mekar selalu Oke Beda sama cana yang lain Yang rojo dan sebagainya Iya Oke Lalu Ada lagi halumik Dia bisa dicampur sama ikan-ikan lain Gak diserang ikan lain Gak diserang ikannya Wow Kalau ikan lain Kalau cana yang lain Dia ngajar Bener, makanya jangan percaya mulutnya Kalau ini bisa dipercaya lah Bisa dipercaya Bisa dipercaya Gak, dompetnya gak bisa percaya Dompet itu berpengaruh besar Iya Bisa kayak tarumentis Neon Neon tetra Iya Bisa Oke Bisa Dia ikan ini bersahabat Cuma makan Dia cuma makannya ya Kadang udang Apa dan sebagainya Tapi kalau makan Lebih spesial gak Sama yang diserangnya Kita sih Kalau disini semua sama Semua sama Kalau teman-teman yang lain Mungkin oke lah Dia Yang punya barga Harus pakai chiller Kondisi harus bagus Dan sebagainya Makan harus udang Kalau disini Kita buat Seminin-ininnya Dengan fasilitas yang ada Tapi bisa memberikan Penyamanan Sehingga performnya bisa Bagus dong Iya Pokoknya saya hajar aja Kamu ikan gabus Sama kok bisa kok Hasilnya bagus juga gitu loh Sombong amat Iya tapi terbukti 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 ini Ini kita Gak ada chiller atau apa-apa Ini cuma aquarium di outdoor Kebetulan Ini juga barang sama ikan-ikan lain Tapi dia gak ada Minus atau apa dengan temen-temen Ini kelihatan banget Cakup banget Jadi itu lah Saya ingin mematahkan Bahwa ikan gabus Ini emang ikan yang memiliki Kemampuan untuk beradaptasi dengan tinggi Lebih cepat Lebih cepat Kalau dalam satu syarat Emang dia Ikan yang memang bisa beradaptasi di tropis Agak hangat sedikit Namun ada beberapa cana Yang emang gak bisa Seperti para galis Saya pernah datangkan Itu emang sungunya harus Tinggi terus 20-an Bahkan 18 Jadi harus 18 celsius Jadi dingin banget Harus pakai es batu Pernah bawa kesini Gak pakai chiller Pakai es batu Terus Sungguh Lewat Walaupun makan Semang gak Kuat di sungguh Kalau untuk barang sendiri Dia cuma membantu Dia perform dulu warna Wah Untuk sungguh Kita diketikan disini Outdoor kita aman Padahal ini kena Panas Panas Terbukti lah Terbukti kita Wah keren Terus kalau cana barca Ini dia ditemuinnya Sebenarnya Dimana sih Kok bisa kayaknya Paling-paling Gimana gitu Kebetulan Ini kan teori orang Atau kata orang Ya Jadi saya sebenarnya gak tahu nih Karena gak pernah kesannya langsung Iya Jadi dia itu Dapet di hutan lindung Hutan lindung Perbatasan sama negara apa gitu Di spray rancungannya itu Dia dapet Oke Jadi Jadi susah banget Di carinya Dan disana Hutan lindung Untuk Konservasi Bada Mada Ya jadi orang Kalau mau kesana Dikira mencari badak Ditembak Padahal cuma nyari ini Ini pun mungkin disana banyak banget ya Banyak banget mungkin Banyak banget Ya Seperti itu Mungkin bisa aja ke Udo Atau kemana Ya Ya Nah terus ini Apakah ada Ancang-ancang untuk breeding Barka Hahaha Gimana Kalau Barka sendiri ya Kata orang sih Untuk ngebedain cewek cowoknya Lebih susah Masih susah Oke Ya female sama male nya masih susah Karena Dari karakteristik untuk Cana itu sendiri Biasanya yang cowok Dilihat dari gondronnya Oke Mukanya yang sepel Yang cowok Lebih besar Lebih besar Itu tidak berlaku di Di Barka Karena dia besarnya Dia semua mukanya gitu Sama Sama Oke Mungkin pada saat yang dewasa Ukuran 70 cm Dibandingkan kanan kiri Dari atas Dari anusnya Baru mungkin kelihatan Oh Ada perbandingan Tapi kalau Cuman satu Ini bentukin cowoknya Itu masih susah Oke Karena Sempat juga Teman di Singapur Punya Barka ukuran 60 cm Dibilangnya cowok Nah Ternyata Ternyata Mati tiba-tiba Baru dibedah Ada teloran di dalam Aduh Mati karena gak bisa keluarin telor Ek binding Keluarin telor Kayak gitu tuh Ada treatmentnya gak sih? Nah itu gak tau tuh Barka bisa kayak gitu Padahal cana-cana yang lain gak Aman-aman kan? Ini kenapa dia gak bisa? Nah itu kurang tau tuh Mungkin ada Penyakit tertentu Mungkin aja ya Yang Mbak Bindia mati Baru dibedah Dibilang bawa Karena bawa telor Bisa aja mungkin Ternyata sebagainya Masih kita gak tau Tapi yang jelas Ikannya ngonron banget Bukanya Taapnya gitu Ternyata itu Ada teloran di dalam Jadi kita gak tau Kita kayak cowoknya M1 Ya Iya Gitu Berarti Ikan yang besar nih Jadi perlu di posisi yang besar juga Lahan yang besar juga Lahan yang besar juga Makanya Jangankan nih Aor hanti aja Di Indonesia katanya belum ada Katanya belum ada Mungkin ada Tapi gak Gak ada kayak spus Oke Karena Aor hanti juga Termasuk ikan cana India yang besar Dan Ada orang Singaraja Dulu mungkin 9 tahun yang lalu Itu dia taruh di Aquascape nya dia 2 meter Ya Cana bar kafir Ngegolah Tapi dibuat dengan suhu seperti Aslinya Aslinya Dia Dia buat termometernya Gini termometernya Dia buat Chillernya Diantur Sekarang musim hujan disana Naik Turun Pada saat musim apa Dia musim hujan Hindingin dia gak makan Gak dikasih makan sama sekali Setelah dia Gak makan Baru musim agak panas Disana dia kawin katanya Mau ngebolak Jadi sama kayak CST AST ya Kalau gak salah dia Breeding nya itu harus Dibuat suhu Dibernasih lama Selesai itu Dia baru gak ngekawin Mungkin seperti itu Sama Sama Siapa yang mau kawin Siapa yang mau kawin Siapa yang mau kawin Siapa yang mau kawin Cari jodoh Ini cakep teman teman Jadi Ini kita shooting di dekat jalan Kebetulan ini di outdoor teman teman berumah Bli Ipan Dan ini beli Di Bali sendiri khususnya Kira kira berapa orang sih yang sudah ada barcah Yang beritahu perkiraan Yang terekspos Baru tiga orang Baru tiga orang Baru tiga ikan Yang saya tahu Mungkin ini yang lebih kecil sih Yang mana mungkin lebih lama Tiga orang Tiga orang Termasuk ini Termasuk ini Termasuk ini Wow Memang barcah jarang banget Bisa kita temui di tempat-tempat Pecinta snack head Karena Satu Harganya gitu Harganya Dan mungkin orang pencinta Yang punya duit pun Uangnya ada Barangnya Barangnya yang gak ada Itu Itu kesulitannya teman teman Bukan Bukan maksudnya teman teman Gak bisa beli Bukan Ada uang Tapi barangnya emang susah dicari gitu Barangnya emang susah Mau dibeli Koleksi Susah Iya Cuman satu duluan coba Waduh Tapi kalau ada yang bikin kilap Disikat Keren banget Keren banget Keren banget Memang ini Dari tadi kita lihat Yang paling eksklusif Cuman di duit Ini akuariumnya gede Ikannya satu Tanya tadi Kok kayak tahu Ini ikan Gak bisa dia bilang Ini ikan karena baca Oke Jadi ini Jadi ini Keburu apa Beruntung banget ini Ini Saya sendiri kebetulan Sama tim juga Kebetulan Bisa Lihat langsung Cana Barca Seperti apa Wujudnya Yang Cana yang paling sangat Digam-idamkan Sama pecinta snack hat khususnya Waduh Ini kalau kontes turun gak? Oh Kalau kontes kan biasanya Tidak tergantung jenis Ya Kalau jenis Cana Barca Yang ada Lombaknya Mungkin dikit ya Ikut lombaknya Iya Jadi nyari keras yang banyak Terus kalau substrat ini juga Mengaruhi warna Kenapa putih? Gini Kalau sebenarnya sih Teori dasarnya untuk melihara cana itu gini Belakangnya gelap Substratnya putih Terang Belakangnya terang Substratnya gelap Oke Boleh dipilih Jadi saya pilih Belakangnya gelap Substratnya putih Biar dia warnanya juga Ada kontras Ada terangnya juga Oke Normal lah Siap Ternyata seperti itu teman Tetap pada Pada apa Rohnya bahwa Untuk Background Bisa putih atau hitam Tapi substratnya juga Bisa putih atau hitam Jadi di Mix ya Kayak gitu teman-teman Oke teman-teman Jadi sekian Perjualanan Kita bersama Bipan di rumahnya Membahas cana-cana yang sangat luar biasa Mulai dari Cana Indonesia Habis itu ada Myanmar Ada dari Cina Tadi Lalu ada India Terus sampai ke breathingnya Dan sekarang kita Kehormatan banget Kita bisa shoot cana barca Yang memang di Bali ini Dikit banget Malah bisa dihitung pakai jari Yang punya cana barca Jadi teman-teman kalau misalkan Mau tanya-tanya seputar cana Bisa langsung ke IG nya Bipan Nanti kita langsung campungin Di desk kucing juga Nanti kita taruh Teman-teman Boleh teman-teman Mau tanya seputar Cana semua Mau beli cana Bisa kirim-kirim ya saya Bisa Bisa bang Kita kirim-kirim ke Bekasi Ke Jakarta Kenapa Ini ke seluruh Indonesia Ya Garansi 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 full dong Oke Saya rekomendasi di sini Selagi masih bisa dikirim ke sana Iya Pokoknya teman-teman Terutama yang Gomi siri di Bali Teman-teman mau Lihat-lihat langsung Cana-cana koleksi Bipan Bisa langsung datang ke rumah Tapi konfermasi juga Nah bose Oke teman-teman Terima kasih banyak Sudah menonton video channel XFEDO TV Jangan lupa komen, like, subscribe Dan jangan lupa lonceng, notifikasikan Supaya kalian tahu Video-video terlebih dari kita Thank you Terima kasih banyak Bye Sub indo by broth3rmax